Hai 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 sahabat-sahabatku apa kabar Sunset Hattarot kembali lagi dengan readingan untuk Jodiak Aries yang bertema Pesan Semesta di Awal Tahun Sunset Hattarot mengucapkan Selamat Tahun Baru untuk sahabat-sahabatku Happy New Year to all of you Semoga tahun ini selalu diberi kesehatan, keberkahan yang, rezeki yang berlimpah dan apa yang dicita-citakan dapat terwujud ya di tahun 2022 Untuk sahabat-sahabatku terima kasih banyak Tetap setia di channel Sunset Hattarot dengan like, share, komentar, dan subscribe Sahabat-sahabatku dukung Sunset Hattarot channel dengan anti-skip Agar saya bisa berbagi dengan rumah yatim piatu Dan orang tidak mampu ya Orang-orang tidak mampu Thank you Readingan ini bersifat general dan belum tentu resonate untuk semua Aries Tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada sang pencipta Kartu tarot hanya sebagai hiburan Readingan ini kalau tidak cocok ya Bijak dalam menyikapinya ya Dan Jika ya Jika cocok ya Jika resonate untuk para Aries Dijadikan semangat Dan motivasi buat para Aries ini Pesan semestanya ada dua Saya singkat menjadi dua Untuk kartu konfirmasinya Kartu pendamping pesan semesta Untuk Aries di awal tahun Nine of salt Nine of salt Nine of salt dan pesan yang kedua kartu untuk kompromasi pesan kedua pesan semesta untuk jodiak aries kartu kompromasinya yang terakhir yang terakhir yuk kita mau yuk kita mulai readingan pesan semesta untuk para aries ya di pesan pertama i am the angel of abundance you will receive the money that you need and God is in charge of how that will happen half fight half fight kamu perlu perjuangan i am the angel of abundance saya artikan saya adalah malaikat keberlimpahan you will receive kamu akan menerima duit jika kau butuh semesta atau semesta Tuhan in its charge akan menggantikannya bagaimana semesta akan menggantikannya that that will happen dan itu akan terjadi makanya kamu butuh perjuangan artinya disini you will receive the money kau akan diberi keberuntungan kau akan diberi duit yang jika kau perlu dan Tuhan sang pencipta ya akan memberikan itu akan menggantikan itu memberikan itu ya tapi tapi itu akan terjadi jika kamu berjuang seperti ini tidak hanya turun ya tidak hanya turun dari langit jatuh ke bumi bukan tapi disini kau harus berjuang faith and peace berjuang dan bersabar nah dan di nine of sword para aries ini ya mungkin ya para aries ini masih ada energi-energinya energi yang takut mungkin takut menghadapi di 2022 ini atau masih takut menghadapi kehidupan mereka ya mungkin kehidupan mereka itu masih seperti di 2020 di 2021 tidak ada peningkatan di nine of sword ini para aries ini masih ada rasa takut masih ada rasa kekhawatiran masih ada rasa sedih bisa jadi juga terpuruk ya tidak optimis tidak semangat putus asa ya disini sepertinya banyak tekanan tekanan ya banyak tekanan ya di dalam hidup mereka jadi disini mereka masih tidak semangat ya untuk melalui di 2022 ini masih mereka akan takut rintangan rintangan di depan mereka di kehidupan mereka itu mereka merasa mereka tidak mampu untuk men menjalani mengarungi melewati rintangan rintangan di depan itu jadi mereka masih tertekan masih takut yang mungkin many problem in his life many problem in her life masih banyak ya problem hidup mereka ya mungkin itu karena itu mereka masih takut mereka itu masih sedih apakah mereka mampu dalam menjalani kehidupan kehidupan yang sulit yang sulit yang mereka hadapi di tahun 2022 saya rasa ini itu dan di the chariot makanya ini ini semesta memberi you have fight kamu harus perlu berjuang keluar kamu dari zona yang membuat kamu terpuruk membuat kamu sedih ya di depan itu masih banyak kesempatan kesempatan bangkit dari kehidupan kamu yang di 2021 atau di 2022 yang membuat kamu masih bermalas-malasan putus asa takut depresi ya tertekan itu kamu harus keluar dari zona itu ya hadapi 2020 ini dengan tegar ya dan perjuangan ya nah disini the night of short sepertinya itu dan di di chariot ya di chariot ini setelah kamu keluar dari zona yang tidak nyaman itu yang membuat kamu semakin depresi ya takut menghadapi di 2022 ini ya disini ya kamu harus punya semangat kamu harus punya tujuan kamu harus punya ambisi ya ambisi untuk mengejar keinginan kamu mengejar cita-cita kamu makanya jika kamu perlu do it God is God is give you the money ya tapi kamu perlu have fight kamu perlu perjuangan ya perjuangan di dalam arti sini ya kamu kerja keras berjuang ya mencari kesempatan mencari kesempatan di di lubang yang kecil mas saya mencari kesempatan di kesulitan ya di dalam kesintam kamu cari kesempatan cari peluang ya ya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan ya para aries nah jika kamu bisa keluar dari keterpurukan kamu disini kamu kejar cita-cita kamu jadikan diri kamu ambisi kerja keras kamu kerja impian kamu cita-cita kamu jangan di tahun 2022 ini kamu masih dan tetap tidak tidak punya apa-apa tetap aries yang tidak berharga tetap aries yang pecundang jadikan dirimu kamu berharga untuk keluarga untuk anak dan istri kamu jadikan kamu sebagai kebanggaan keluarga dicerias kamu disuruh dan dituntut hai para aries kejarah cita-cita kamu ya dan kamu perlu perjuangan dan kerja keras seperti ini maksudnya semoga para aries ini bisa menerima dan mencerna penyampaian saya dan di pesan kedua keep charging ahead and don't take no for a answer expect miraculous solution to appear muncul keep charging ahead tetap semangat tetap berdiri ya keep changing ahead tetap berdiri tetap kuat and don't take no for a answer dan kau tidak perlu mengambil pertanyaan ya kecuali miraculous itu keajaiban solution muncul gitu hmm tetaplah kau berjuang tetaplah kau semangat tetaplah kau berlari and don't take for an answer tidak perlu kau mengambil pertanyaan terkecuali ya solusi terkecuali muncul sebuah solusi ya yang yang brilian yang menajubkan yang amazing ya maksudnya seperti ini ya para aries ya sebelum ya sebelum 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 keajaiban sebelum keberhasilan di at dari tangan kamu kamu jangan berhenti berjuang i think ya itu maksudnya saya saya pikir itu maksudnya gitu ya nah di for of cup and page of one hmm ini energi para aries ini memang masih energi yang di 2022 di 2021 energinya itu masih takut energinya itu masih bermalas-malesan untuk sebagian aries energinya itu masih ragu untuk melangkah energinya itu memang mereka punya mimpi mereka punya cita-cita tapi belum semangat masih takut untuk merealisasikan ya mereka menunggu kesempatan-kesempatan kesempatan itu dicari bukan ditunggu maksud saya seperti itu mereka masih terlena yang di 2020 di 2021 ini ini aries ini masih banyak yang berdiam diri ya belum banyak pergerakan di 2022 ini coba kamu keluar dari kehidupan kamu yang membuat kamu itu sedih terpuruk whatever apapun itu kamu harus berani menantang hidup kamu di 2022 full of cup and the patch of wand full of cup ini sepertinya ya begini full of cup itu menurut saya ya kamu punya banyak mimpi full of cup ada empat ya itu artinya mungkin kamu punya banyak mimpi lebih dari empat ya tapi kamu bingung ya memulai dari mana merealisasikannya dari mana disini kamu masih banyak termenung bingung ya kamu belum tahu mengawali rencana-rencana itu dari mana mengawali mimpi-mimpi kamu itu dari mana sepertinya disini makanya dibilang tadi pesan semesta before sebelum kamu ya sebelum kamu menemukan miracle keajaiban amazing jangan kamu berhenti kerja keras berjuang lanjutkan lanjutkan perjuangan kamu dan kamu akan mendapatkan keberhasilan nah disini juga ya disini kamu masih bingung para aries ini ya belum bisa menentukan sikap salah satunya tidak belum mendapatkan belum menemukan jati diri dan belum menemukan pencerahan dan belum menemukan takdirnya disini apa mereka ini kurang giat mereka kurang giat kan jika sebelum-sebelumnya saya berbicara dengan para jodiak ini saya sampaikan readingan-readingan saya selaraskan hati dan pikiran kamu kamu akan mendapatkan hasilnya itu di luar ekspetasi kamu ya kalau kamu laraskan hati dan pikiran kamu hasilnya akan sangat brilliant patch of one disini ya nah semesta ini menyuruh kamu ya pesan semesta itu diberi disampaikan kepada kamu kejar wahai aries cita-cita kamu gitu patch of one yakinlah kamu dengan kemampuan kamu buang rasa malas kamu buang rasa sedih kamu ya ini pesan semesta ini ya sama-sama sama-sama disini berjuang ya kerja keras di pesan sepertama itu kamu harus keluar dari keterpurukan kamu kesedihan kamu kamu harus semangat berani ya menantang di 2022 dan disini juga kamu masih bingung dalam menentukan mimpi kamu dalam merealisasikan cita-cita kamu dalam merencanakan ya rencana-rencana kamu tuh kamu bingung dimulai dari mana dan di patch of one ini kamu disuruh ya kejarlah cita-cita kamu wahai aries apapun itu ya sebelum kamu menemukan keajaiban keberi kesuksesan jangan berhenti berjuang disini para aries para aries pesan semesta ini sangat-sangat berharga ya dan sangat sangat tulus pesannya ya ini untuk kehidupannya berjuang dan bekerja keras semoga para aries ini bisa ya saya berharap para aries ini bisa menjalani di 2022 ini dengan bekerja keras berjuang demi keberhasilan para aries ini ya di 2021 ya tetaplah semangat ya buang semua rasa sedih takut ya bingung itu buang jadikan itu semua semangat semangat yang membakar tekat kamu ya untuk meraih keberhasilan kamu di 2022 ini semoga para aries ini bisa menerima ya pesan semesta yang saya sampaikan untuk sahabat-sahabatku terima kasih banyak yang telah like subscribe dan share sehingga saya semakin bersemangat untuk lindungan syodiak aries selanjutnya sepertinya hanya ingin bisa saya sampaikan sampai disini dulu thank you bye